Intro Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan beberapa curhatan dari para wali murid ya Itu yang cerita katanya susah zaman sekarang itu kalau mau masukin anaknya ke SMP juga SMA Emang kenapa sih Delia? Soalnya dari pusat sendiri itu udah minta kalau sekarang itu sistemnya zonasi Sudah bukan jadi misalnya nih aku nih ya cita-citanya pengen ke SMP 6 gitu misalnya Nah itu kan memang SMP favorit ya tapi jauh dari rumahku Nah itu sekarang udah gak bisa kayak gitu Jadi cita-cita untuk masuk ke SMP 6 itu harus terpaksa kandas karena harus sesuai zonasi Sesuai zonasi itu berarti sekolahnya harus deket sama rumah Wilayahnya, harus deket sama rumah tempat aku tinggal gitu Nah ini coba nih kita akan tanya sama Salah satu wali murid namanya Ibu Prita yang juga pengen sharing seputar masalah Sistem zonasi yang dikeluhkan oleh banyak wali murid juga ya Halo Ibu Prita selamat pagi Ibu Prita Halo selamat pagi Ibu Prita ini ada Delia sama Rio Ibu Prita ya Ya halo selamat pagi Mbak Delia Mas Rio Ibu Prita ini kan kita tahu bahwa sistemnya kan sekarang zonasi ini Jadi kan kalau versinya pemerintah mengatakan supaya pembagiannya merata Tapi mungkin Ibu Prita boleh cerita dulu kenapa Ibu Prita ini Maaf Ibu Prita ini anaknya masuk SMP yang masuk SMA Nah ini kebetulan si ulul ini anak kedua ini mau masuk SMP Jadi kemarin habis lulusan SD Ibu Prita ini termasuk orang yang setuju apa yang tidak berarti? Nah itu sebenarnya balik lagi ya maksudnya ya alhamdulillahnya Karena mungkin pas kebetulan aja ya rumah kami ini zonasinya kok berbanding lurus Atau maksudnya sama dengan keinginan ulul untuk masuk di SMP yang diinginkan Nah cuman memang kan saya gak bisa mewakili banyak ibu-ibu ya Atau banyak parent atau banyak orang tua yang ingin memasukkan anak-anaknya di sekolah yang diinginkan Memang kalau berdasarkan zonasi itu sekarang saya membayangkan Kalau misalnya saya kepengennya anak saya ini pengen masuk SMP yang diinginkan Tapi ternyata zonasinya gak memungkinkan Akhirnya kan saya juga pengen loh masa gak boleh sih kalau anak saya masuk SMP favorit yang diinginkan Jadi ya kalau ditanyai setuju gak setuju sebenarnya akhirnya gimana ya? Ada plus minusnya sih memang akhirnya kita diskusi Iya ya agak dilema-dilema juga ya Kalau boleh tahu emang ulul pengennya di SMP mana sih ibu? Pengennya tuh masuk di SMP 1 mbak Di SMP 1 karena kan kebetulan kakaknya juga ada di SMP 1 juga Kakak sepupunya juga di SMP 1 juga Nah kepengennya disitu Nah kalau memang dari sistem zonasi kami amat sangat bersyukur ya Karena memang kakak kami termasuk di SMP bisa nih Si ulul masuk di SMP 1 tuh bisa gitu Oke nah tapi kan PPDB ini kan dari kemarin informasinya berubah-ubah terus ya ibu ya Peraturan juga kita gak bisa melawan-melawan banget Tapi kan namanya kan banyak nih ibu-ibu atau mak-mak pemerhati pendidikan Bahkan juga guru-guru juga memperhatikan sistem pendidikan di Surabaya Jadi akhirnya mungkin kalau kita sebagai orang tua ditanyain ya akhirnya kita ngobrol sama ululnya Udah deh gini aja Nanti kalau misalnya peraturan itu berubah lagi Akhirnya yang jelas kita sebagai orang tua itu kita lebih percaya ke anaknya Jadi kita lebih percaya ke ulul deh Jadi kalau misalnya nih ulul rumahnya tidak masuk di dalam zonasi di SMP yang diinginkan Ya pokoknya kita percaya aja bahwasannya ulul tuh sekolah dimana aja oke Akhirnya kita begitu ya Karena mungkin kita takutnya kalau mungkin ada suara hati atau protes kita itu Akhirnya gak nyambung atau gimana ya Jadinya yaudahlah kita balikin aja deh ke anak-anak kita Tapi kemarin kita dapet info bahwasannya memang sudah berubah lagi menjadi Kayak tahun lalu nih sekolah kawasan Kan ada 11 nih sekolah kawasan di Surabaya Tapi ada juga informasi lagi yang boleh masuk di Apa yang boleh mendaftar di kawasan Tapi juga berdasarkan zonasi Jadi zonasi itu nanti disesuaikan dengan kakaknya juga Jadi misalnya nih kayak ulul nih Ulul mungkin dia zonasinya bukan di SMP 1 Dia boleh daftar di SMP 1 Tapi harus disesuaikan dengan zonasinya lagi Tapi ada yang informasi lagi Boleh milih satu yang sesuai dengan zonasinya Atau satu yang di dan satu yang di luar zonasinya Baik Ibu Prita Kalau gitu saya pengen tanya Ibu Prita Menurut pendapat Ibu Prita pribadi seperti itu Bagaimana sih Ibu Prita menurut pendapat pribadi ya gitu Setuju gak sih? Kalau misalkan setuju Ibu boleh kasih alasannya Kalau misalkan Ibu gak setuju mungkin Ibu boleh kasih alasannya Sambil kenapa kok Ibu tuh gak setuju harusnya gimana gitu Ibu Prita Silahkan Mungkin pernah ngomong sama anaknya dulunya Atau pernah sharing sama orang tua Coba boleh cerita gak Ibu Prita? Kalau berdasarkan sistem zonasi Saya lebih setuju Begini setujunya kalau dengan sistem zonasi adalah Mungkin akan lebih merata dengan anak-anak yang sesuai dengan daerah rumahnya ya Jadi kan kasian juga kalau misalnya dia rumahnya dirungkut Dia harus sekolah di SMP 1 Misalnya begitu Mungkin dilihat dari segi jaraknya aja Tapi kalau dilihat dari segi orang tua Mungkin orang tuanya berani melepas Anaknya untuk sekolah jauh-jauh Karena orang kan ada pepatah ya Galilah atau carilah ilmu sampai di negeri Cina Jadi kan memang ya setinggi-tinggi sejauh-jauh mungkin ya Memang harus diperjuangkan ya Orang namanya cita-citanya anak-anaknya Kendalanya betul Kendalanya itu kalau rumahnya jauh Kalau misalnya nanti ada tugas Atau harus ngerjain kelompok bareng Nah itunya kan jadi susah ya Karena jaraknya jauh Tapi kalau dengan sistem zonasi yang jaraknya dekat Mungkin koordinasi sama teman-teman Atau mungkin ada bimbel Atau mungkin ada kerja kelompok di sekolah Itu akan lebih mudah Akan lebih mudah dijangkau ya Kayak gitu Oke oke itu tadi pendapat dari Ibu Prita Tapi yang protes ya banyak sebenarnya Iya Sekarang coba beralih ke si Bapak Bu Bapak Iya Bapak Gimana Bapak pendapatnya tentang PPDB ini Pak Pusing gak Pak Iya pusingnya karena mengikuti perkembangan berubah-rubah ya Tapi yang saya yakini memang setiap peraturan itu kan ada plus pinusnya Dan ketika pemerintah setempat atau dari pemerintah pusat menerapkan sebuah peraturan yang itu di luar kebiasaan Pasti akan ada pro kontra itu lumrah Jadi kesimpulan saya memang semua itu mesti ada plus ada minusnya ada proses Apapun kita terima dengan kalau bisa jangan membebani kita sebagai orang tua terutama membebani anak kami Oke nah ini kalau dari Bapak sendiri dengan Bapak siapa Pak namanya Bapak siapa Pak namanya Pati Pati Oh iya oke Pak Pati kalau Ya saya pati Cara menjelaskan ke ulul ini gimana Pak Kalau misalnya gak keterima atau misalnya Ya dek kalau misalnya gak masuk zona sih gimana Untuk membesarkan hati gitu Atau mungkin sudah cari-cari alternatif lain mungkin Oh itu kita sudah melakukan apa ya Mungkin saya pinjam istilah Doktrin atau brainwash Oke Tapi positif Iya ya gimana itu Pak Kita sampaikan ke anak kami ke anak kita Bahwa mas ulul Ayah sama mama percaya bahwa kamu hebat Kamu mau masuk SMP favorit SMP 1 atau SMP pinggiran yang orang tidak kenal pun Kamu tetap mas ulul yang hebat dan percaya bahwa kamu akan selalu hebat Oke berarti dari orang tua apakah sudah menyiapkan mungkin alternatif Misalnya gak masuk SMP 1 Surabaya mungkin akan akhirnya masuk SMP swasta atau gimana Sejauh ini kita serahkan ke anak kami dan dia dipilih hanya masih 1 dan 6 ya Dan kita belum ada plan C Kalau dia gak masuk negeri Kita yakin aja dulu Pokoknya kita lihat apa yang terjadi nanti di depan ya Kita berusaha sebaik mungkin lah Tapi mungkin saya mau kembali ke Ibu Prita Ibu Prita Mas ulul ini pernah gak Maksudnya Tanya gitu Atau mungkin misalkan pernah khawatir Tadi kan Pak Pati udah ngasih doktrin ke anaknya Kalau kamu hebat kamu hebat tapi dari anaknya sendiri apakah pernah takut atau bertanya Ma nanti kalau aku terima gimana ini rezonasi bla 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 Mungkin pernah kayak gitu Ibu Prita anaknya Ya Alhamdulillah sejauh ini belum pernah anaknya kayak gitu Karena memang dari awal kita sendiri udah bilang Mas ini kan ada awal-awal ya kelas 6 Udah jauh-jauh hari bahkan jauh-jauh bulan ya Dari kelas 5 Bahkan kita dari kelas 5 itu kita udah bilang sama Mas ulul Mas ulul Mama sama saya tau nih Kalau Mas ulul pengen masuk di SMP 1 Kayak Mas Altaf Kayak Mas Dipa Cuman memang Semisal nanti ada peraturan yang berubah Atau bukan peraturan yang berubah Atau dari Mas ululnya pun yang tidak mampu Untuk bisa masuk ke SMP yang diinginkan Ya harus percaya bahwasannya Mas ulul itu disekolahkan di SMP manapun tuh Pasti oke Jadi gak ada masalah Mas ulul mau sekolah dimana aja tuh gak masalah Dan kok ya kebetulan pendapat itu juga sejalan dengan wali kelas ya Dengan wali kelasnya Mas ulul di kelas 6 Yang kita tekankan tuh persiapannya tuh gak main-main Dan memang bener Mas ulul itu membuktikan mulai dari awal kelas 6 Karena tau nih kalau misalnya memangnya nanti masuk di sekolah kawasan Atau di SMP 1 itu Harus membutuhkan ujian TPA ya Ujian TPA dan nilai UN Jadi memang dan kompetisinya amat sangat berat Kita tau ya Pasti banyak teman-teman yang sebaya Mas ulul juga Pengen masuk di SMP 1 Jadi kita sudah mempersiapkan mental juga Dan Mas ululnya juga sudah membuktikan dengan usaha Usahanya belajarnya memang ini ya Belajarnya memang luar biasa ya Alhamdulillah kok hasil tryoutnya bagus Terus kemarin juga nilai UNnya juga alhamdulillah bagus Eh belum ya Nah terus yang jelas memang apa Kita memang menekankan bahwasannya Mas ulul untuk bisa masuk di SMP yang diinginkan Ya harus percaya dengan usahanya Dan yang jelas memang untuk TPA ini Mas ulul juga sudah mengikuti bimbel di sekolahnya Karena sekolah juga men-support untuk ada bimbel TPA Oke berarti sudah koordinasi dengan sekolah juga ya Bu ya Untuk masalah Mas ulul ini nanti mau disekolahkan di mana Terus taktiknya untuk masuk juga gimana Ya Sama wali kelasnya dengan Pak Adi Memang kebetulan beliau sebagai wali kelas itu amat sangat Ini ya Apa Interaksi komunikasinya amat sangat bagus Beliau sangat komunikatif Dan beliau amat sangat kenal Dengan masing-masing anak kelasnya Anak didiknya tuh beliau kenal sekali Oh ulul tuh begini Oh yang lain temannya itu begini Jadi menekankan bahwasannya memang ulul itu oke Ulul bisa Jadi mungkin sistem belajarnya gak usah yang terlalu dipaksa Nah jadi komunikatif dengan wali kelas itu memang sangat perlu Dan begitu ada bimbel TPA di sekolahnya Itu pun juga dua minggu atau seminggu ya Seminggu sebelum sebelum bimbel itu Kita sudah diinformasi Ini ada bimbel TPA di sekolah Ayo ikut Nah itu sebenarnya juga mau ikut apa enggak boleh Baik Nah tapi mungkin Ibu Prita pernah gak ngobrol sama orang tua lain Yang kebetulan rumahnya gak masuk zonasi yang anaknya inginkan Yang galau-galau ini Ibu gimana Bu Boleh ceritain gak Bu Karena kan Alhamdulillah Ibu Prita ini kan Iya Tidak masuk yang dalam masalah ya gitu Karena kan aman-aman aja gitu Tapi mungkin Orang tua yang nasibnya tidak seberuntung Ibu Prita sama Pak Pati Ini bagaimana Pernah gak ngobrol seperti itu Iya ngobrol ya Kita ngobrol Terutama di grup Whatsapp ya Terutama di grup Whatsapp ya Di Whatsapp di kelasnya aja kan Kita pengen tau Gimana gimana Iya mak mak pemerhati juga ya Oh iya Dari saya ambil satu contoh Itu kan kebetulan saya sama istri Ini kan satu SD Kita di grup WA yang sama Itu banyak keluhan Istilahnya kayak apa ya Tanda kutip kayak menjerit gitu Ini gimana ini peraturan Aku gak bisa masuk ke SMP favorit Blah-blah-blah Ya kita diskusi disitu di grup Iya Dan emang ada kabarnya Buka kesempatan kok ya Yang di luar zonasi Yang di luar zonasi bisa Makanya tadi kenapa Kalau misalnya tadi Yang sudah kembali lagi Dengan sekolah kawasan Kan sekolah kawasan di Surabaya Itu ada 11 Iya Nah dari sekolah kawasan ini Boleh dia memilih Dua sekolah Dengan zonasi yang sama Atau Satu zonasi yang sama dengan kakak Atau yang di luar zonasi kakaknya dia Jadi menurut kami mungkin Ya itu Solusinya ya Yang terbaik lah ya Kabar terakhir Yang kita dengar Seperti itu Jadi biar Dengan prosentase TPA nya 60% Dengan UN 50% Iya 40% Tapi sejauh ini nih Kita pengen tahu Karena kan Ya siapa tahu Bapak Pati Ibu Prita Didengar nih ya Sama Dinas pendidikan Mungkin sama Tintin terkait gitu kan Keluhannya apa Sejauh ini Apa yang kurang Apa yang perlu diperbaiki Versinya Suami dulu deh Versi Bapak dulu deh Apa nih Pak Kira-kira Yang kurang apa Pak Biasanya kan Bapak-bapak ini kan pada bingung ya Gak ngerti apa-apa ya Taunya cari duit aja gitu ya Pasal sekolah Biar ibu udah yang urus gitu Biar mama yang berangkat gitu Papa cuma ngantar doang Mobil udah kelar gitu kan ya Tapi apa nih Pak Mungkin Papa punya keluhan apa gitu yang mau disampaikan Pak Mohon gue Pak silahkan Ya Kalau keluhan sih Ya terkait dengan apa yang baru-baru ini terjadi Dimana orang-orang tua murid kebingungan dengan update Info berita terakhir Tentang kebijakan untuk masuk SMP Tapi kalau masalah pendidikan Saya lebih concernnya bukan di keluhan Saya lebih khawatir dengan Apa namanya Situasi anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan gadget Lebih diforsir Fokus ke akademis Ke akademisi Sehingga yang saya khawatirkan Para pendidik atau orang tua Lupa untuk menanamkan atau menambahkan Soft skill semacam kepekaan Kepedulian dengan lingkungan itu yang Justru menurut saya sangat penting juga Karena Sering kali kasusnya terjadi itu Anak-anak selalu fokus di Apa di pelajaran Ya akademis Sehingga dia mentalnya Mental fightnya itu kurang Gampang depresi Gampang menyerah Ya kira-kira begitu Oke untuk Ibu Prita Bu Gimana Bu Kalau keluhan sih ya Enggak lah ya Insya Allah Ya mungkin Adalah beberapa Kalau mengenai Peraturan Kalau bisa Peraturan Kalau bisa Ya jangan berubah-berubah Gitu loh Karena Memang namanya Perempuan atau Ibu-ibu itu kan Lebih gampang Lebih peka Dan lebih mudah Redek ya Jadi loh kok berubah lagi Peraturannya Loh kok berubah lagi Nah sebenarnya Karena kan Kita menyiapkan anak-anak kita Masuk sekolah Itu kan memang Sudah dari awal Dan Biasanya itu kan memang Ini memang Contoh kasusnya Ada di Ulul Karena dia melihat kakaknya Melihat kakaknya disitu Jadi Otomatis kan Dan itu kan memang Hasilnya bagus Jadi Dia sudah tertanamnya Aku juga pengen disitu Aku pengen ngikutin kakakku Karena kakakku Mulai dari SMP SMA Sampai kuliahnya Juga Track recordnya Alhamdulillahnya Bagus Jadi Mungkin dari Lingkungan pendidikannya Masulul juga merasa Itu bisa membantu juga Cuman memang Bo Ya jangan dirubah-rubah Toh Baik Ibu berita Pak Pati Kita mau Cedai iklan dulu Habis gini Kita akan kembali Tolong tahan sebentar ya Oke Baik Kalau begitu kita akan Break Pasal di rumah Jangan kemana-mana Tetap di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini Kita masih kembali ya Bersama di program Ada Cantik Dan juga kita masih bersama Dengan olang tua Wali murid Ada Ibu berita Sama Bapak Pati Yang tadi sudah ngomong banyak Sama kita Seputar masalah Kelukesah curhatannya Memang sih Ibu berita Sama Pak Pati ini Termasuk orang yang Sebagian kecil Beruntung gitu kan Iya benar Karena anaknya Alhamdulillah Itu masuk di zona Yang memang Anaknya pengen gitu kan Tapi memang Sebagian besar juga Lainnya itu ada yang Anaknya pengen Di sekolah Yang tidak termasuk Zonanya Betul Jadi kan ada pro kontra Itu kan Peraturan katanya Berubah-ubah Tapi yang namanya Peraturan memang Tidak bisa menyenangkan Semua pihak Intinya memang Dibuat pada dasarnya Awalnya Untuk meratakan Kualitas pendidikan Supaya merata Betul Kalau bagi saya Sebenarnya ya Saya karena pernah ya Adik saya tuh Di SMA 6 ya Sedangkan rumah saya Di Graf Family Kan jauh banget ya Gitu Kalau ada PR Ada kelas Ada kelas Harus nganterin Itu ngebut loh Makanya saya Beli mobil itu Mobil sport Oke Aku dulu juga SMA 6 kan Memangku sudah aja Jadi jauh juga Sama Bener kan Coba kita kan Kembali ke Ibu Prita Sama Pak Pati Ibu Prita Pak Pati Ya Nah ini kan kita juga Masih punya waktu Sekitar 4 menitan Saya mau kasih Bagi rata ya 2 menit buat Ibu Prita 2 menit buat Pak Pati Ibu Prita Apa yang nanti tahun depan Ingin Ibu Prita Kalau misalkan Ibu dikasih Kesempatan ya Boleh ngasih Sumbangan ide Gitu Apa sih yang mau Ditambahkan Ibu Prita Mewakili orang tua Atau Ya ibu-ibu yang lainnya lah Apa Ibu Prita Ya kalau bisa sih Memang Apa ya Yang jelas sih memang Peraturan itu Kalau bisa memang Lebih banyak Menguntungkan Ke semua pihak Kalau memang harus Dilakukan Atau Dijadikan beberapa Sekolah kawasan Ya ditambah Kita disini Di Surabaya ini kan Ada 63 SMP Dan hanya 11 yang menjadi kawasan Ayo ngebut Jadi supaya Yang selebihnya itu Juga bisa dijadikan Sekolah kawasan Dan itu benar-benar merata Jadi jangan Anaknya yang disuruh Ngalah dengan zona Karena kawasan Yang hanya 11 tadi Kan gak imbang 11 kawasan Tapi 52 sisanya Bukan Bukan kawasan Atau khusus Jadi kalau bisa Ayo Bareng-bareng Pemerintah Dan masyarakat Untuk bisa Memajukan lagi Untuk bisa memeratakan lagi SMP di Surabaya Sehingga Kalau bisa semuanya kawasan deh Jadi Udah nih Gak peduli mau zona Gak peduli mau ada Ujian TPA Jadi Menurutku Menurut kami Ya itu yang paling oke ya Saya sih Menurut saya Jadi biar rata Ini Pak Pati Oh iya Kalau saya sih Ide Atau masukan saya Tahun depan Memang Sebuah kebiasaan Yang sudah Berlangsung Dalam waktu yang Sangat lama Ketika itu Mau dirubah Dengan peraturan baru Ya saya Pikir Saya kira Itu memang butuh Butuh trial error Butuh sosialisasi Menghadirkan perwakilan Dari orang tua murid Dari sekolah-sekolah Memang itu effortnya Besar ya Butuh waktu Biaya Tapi kan harapannya Kalau saya sih Ketika itu Sudah disetujui Ada kesepakatan Itu bukan menjadi Satu hal yang Heboh Atau menimbulkan Pro kontra Yang terlalu besar Karena Paling tidak ada Prosesnya pelan-pelan Jadi yang tidak langsung Membuat Orang tua murid Shock ya Apalagi yang berbaru Baik Kalau begitu Ibu Prita Pak Pati Terima kasih banyak Sudah berbagi Sama kita Pagi hari ini Semoga Nanti Kalau misalkan Kalau misalkan Ada Apa namanya Keluh kesat Kesusahan Mungkin anak-anaknya Gak diterima Seperti apa Gak masalah Tapi yang paling penting Tetap semangat Semoga nanti Kalau misalkan Ada halangan Tetap bisa dilancarkan Amin 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 Terima kasih banyak Ya Ibu Prita Pak Pati Terima kasih banyak Sudah mau berbagi Pagi hari ini Sama-sama Terima kasih Mbak Adelia Sama-sama Mas Rio Terima kasih Memang ya Kalau kita Masalah sekolah itu Sebenarnya kita harus Ngeliat dulu sih Sebenarnya zona ini kan Memang dibuat Pada awalnya Untuk melancarkan Yang namanya Jarak gitu kan Karena saya juga punya pengalaman Adik saya pun juga Seperti itu ya Jaraknya jauh Ketika ada Buku ketinggalan Paham ya Dulu kan ada Kayak LKS Ada LJK juga Dan aku Dicing sama guru Karena aku selalu terlalu Terus Rumahnya jauh Tapi sebenarnya Asik loh Kalau misalnya Sekolahnya itu Di tengah kota Tapi rumahnya itu Jauh itu Karena Apalagi masuk sekolah Kawasan Jadi banyak pengalaman Baru gitu loh Dan Banyak ya Dari perjalanan Juga pengalamannya Banyak Di sekolah itu Juga pengalaman Akhirnya itu Teman-teman Kenalannya itu Juga banyak Dan itu luas Seluruh wilayah Surabaya Tidak boleh memungkiri Bahwa misalkan Ketika kita Sekolahnya jauh Yang pertama Ada resiko Resiko dari Yang pertama Keterlambatan Terus yang kedua Nanti ada resiko Entah terjadi Hal tidak diinginkan Kan jaraknya jauh Apalagi sekolah Kan pagi Masuknya ya Ada yang jam 6 pagi Ada yang jam 7 pagi Kalau jaraknya jauh Kan bangunnya Bagaimana gitu Tapi intinya Semoga pendikan Semuanya merata Harapannya Dengan adanya Sistem seperti ini Dan adanya Protes cara sini Jadi semoga Semakin bersaing Pendikan juga Semakin rata semuanya Tidak hanya Yang tengah Yang bagus Yang pinggiran jelek Tidak ada seperti itu Semuanya rata Semuanya bagus Semuanya favorit Amin Kita tuh semuanya Jadi kalau beli sekolah Gampang Ya itu enaknya Nah kalau begitu Kita akan Menutup percuma Pagi hari ini Dengan satu informasi Yang terpenting Bagi wanita Yaitu Adalah Maskara Bener gak sih Iya Mas yang satu ini Itu mudah Sekali kering Gitu Jadi kalau maskara Kering kan bawa perkara Iya Bawa perkara Jadi kalau untuk maskara Anda yang kering itu Sebenarnya ada caranya Jadi siapa tahu Anda ketika Membutuhkan dari Keadaan gawat darurat Mau Anda pakai Tata kering Gak bisa Kita punya solusinya ya Dan semoga Tips yang barusan ini Yang juga sekaligus Menutup percuma kita Bisa berguna Buat Anda Kita ketemu lagi Di minggu depan ya Di hari Senin Sampai dengan Sabtu Jam 7 pagi Sampai dengan Jam 9 pagi Saya Rhi Oliver Dan saya Delia Terima kasih banyak Selamat pagi Dan sampai jumpa Terima kasih banyak Sudah nonton kita Di update cantik Inspirasi perempuan Masa kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!